Betul-betulan saya, background saya adalah entrepreneur yang berada swasta di bidang pendidikan. Jadi memang saya dari semenjak kuliah itu sudah membuka usaha bimbingan belajar. Itu, hari ini mengadakan kegiatan apa nih? Partai Kajian Sejahtera. Tadi pagi kita berkumpul ya, kebetulan DPC Sumanjaya tempat. Jadikan lokasi untuk berkumpulnya 50, bakal calon anggota Dewan sekota Depok. Kita tadi pagi daftar ke KPUD di Kota Depok tadi, di Marbonda ya. Ini kan daftarnya pertama nih? Iya. Ini optimis juara satu lagi bakalan kayaknya? Amin, insya Allah ya. Jadi memang ada arahan dari DPP ya, bahwasannya kita ingin daftar sesuai dengan pas tanggal 8, sesuai dengan nomor urut partai Kajian Sejahtera nomor 8. Jadi, alhamdulillah ternyata di KPUD tadi, Pak Nana ya, ketua KPUD, mengatakan bahwasannya ini ada partai yang pertama di Kota Depok yang daftar ke KPUD, mendapatkan jawannya. Insya Allah optimis menang. Optimis berapa nih, bisa nerebut kursi di Sumanjaya? Sumanjaya sendiri, sesuai dengan target dari DPD, kita ingin melipatkan-dekan raihan kursi ya, dari 2 menjadi 4, insya Allah. Walaupun kita tahu, kursi di Sumanjaya kan berkurang ya, sekarang kan dari 7 menjadi 6. Bukan hal yang mudah, tapi kita optimis tahu. Kalau strategi-strategi ketua nih, udah dapet nomor urut ya? Tadi disampaikan sama Pak Imam, nomor urut belum sampai ke caleg ya, tetapi mungkin sudah digodok juga di level DPP ya, tingkat pusat. Jadi kita belum mendapatkan nomor urut, jadi masih menunggu. Dikiranya ketua DPC prioritas jadi nomor 1? Amin, amin. Berapapun nomornya, selalu kita siap. Mau di nomor 1, nomor 6, nomor 3, ya kita siap. Tapi ketua juga siap nih, tertutup dan terbuka pas kesiapannya gimana? Ya, jadi kalau kita terbuka kan berapapun nomor urutnya kan, peluangnya kan terbuka ya. Mau 1, mau 6, itu terbuka semua. Tapi kalau tertutup, seperti kata Pak Imam tadi, ya kita sudah diminta komitmennya, setiap caleg itu siap untuk melanjutkan perjuangan untuk memenangkan PKS. Jadi mau tertutup, kita juga siap untuk berjuang. Tapi kalau tertutup kan mekanismenya, kan kita belum tahu nih, mekanismenya di Tenal Pantai. Dan ini ya, tadi PKS bilang, PKS itu partai nomor har. Betul. Memang tidak ada nomor har. Kita nggak harus daftar, harus sekian, itu nggak ada. Saya ini yang kedua. Oh ini yang kedua? Ya, 2019 saya juga dicalongan sama DPD ya, di 2019. Ya, Alhamdulillah waktu itu suara sudah 3200 ya. Wah, besar aja Pak. Heh? 3200. 3200 waktu saya di 2019. Mudah-mudahan ini peluangnya dari 2024, nih mohon doanya. Semoga menjadi anggota dewan. Ini ketua, gue lihat udah banyak, ini juga banyak program-program ketua, kayak kita lihat ambulan yang wajahnya ketua udah berseliweran di Salma Jaya. Siap, siap. Pasti udah dikenal masyarakat. Amin. Ada strategi-strategi apa lagi nih? Dan apa ini nih, ketua sendiri? Ya, memang keketulan kita harus mengakar dulu ya di daerah kita masing-masing. Jadi itu menjadi model buat kita. Di samping kita karena struktur, ya jelas kita sebagai partai. Partai di PKS ini kan memang soliditas struktur sama soliditas kader itu dikuatkan banget ya. Jadi karena saya ketua DPC, mudah-mudahan teman-teman di struktur juga bisa membantu saya untuk bisa lead di 2024 ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan ke masyarakat. Terjun langsung. Kemudian soliditas struktur juga harus dijaga. Juga saya lihat ini kantor DPC sama kantor DPD mewahan DPC. Jadi ini memang kepengurusan di 2021 di masa saya ini alhamdulillah kita kompak. Besar-besar membangun kantor partai. Ketua, izin dong, background-nya apa nih? Kebetulan saya, background saya adalah ini ya, entrepreneur yang beras swasta di bidang pendidikan. Jadi memang saya dari semenjak kuliah itu sudah membuka usaha bimbingan belajar. Sudah berapa banyak nih teman-teman di kota devok sendiri atau keluar daerah juga? Khususnya di Cibirang Bogor nih. Cibirang Bogor. Sudah. Iya. Ini an. Sudah keluar daerah. Iya, gak banyak. Harapan dari penjalaikan ini apa nih kita? Iya, tentunya kita berharap di Sumajaya sendiri raih yang target tercapai. Dari dua menjadi empat kusi. Dan bener-bener harapannya saya mohon dukungan dari seluruh warga Sumajaya. Khusus untuk PKI Sumajaya dan bener-bener untuk saya pribadi bisa mewakili warga Sumajaya untuk penduduk di anggota DPD Kota Depok 2024. Amin. Amin. Insya Allah. Tuhan, suksesor suar. Amin. Insya Allah. Tuhan. Ya, makasih.